Demetrius Johnson mendapat tantangan bertanding melawan Eko Roni Sabutra Petarung kebanggaan Indonesia ini Eko Roni Sabutra mengincar peringkat lima besar Dan Demetrius Johnson lah juga menjadi bidikannya yang untuk bisa ditaklukan oleh Eko Roni Sabutra Tapi Demetrius Johnson ini bukan petarung yang sembarangan kawan-kawan Demetrius Johnson adalah petarung yang sangat berpengalaman Dia pernah menjadi juara dan waktu yang lama di UFC Dan setelah tahun 2018 dia pindah ke UFC, ke One Championship Akankah Eko Roni Sabutra mampu mengalahkan Demetrius Johnson Yang mempunyai rekor bertanding 34 kali menang, 4 kali kalah dan 1 kali seri Sebuah rekor yang sangat mengerikan Dan background keduanya pun juga sama-sama seorang pekulat ini Pasti pertandingannya akan seru ya Inilah kesempatan buat Eko Roni Sabutra untuk membuktikan kepada dunia Bahwa dia dapat bisa diperhitungkan di kancah MMA internasional Di kelas Bantamweight ini Persaingan yang sangat ketat di Bantamweight ini Ada Demetrius Johnson Ada Yuya Makamazu Ada Danny Kinden Dan masih banyak lagi Semudah-mudahan mereka bisa dapat bertemu dan saling membuktikan Mana yang lebih unggul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton